Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Suwadaya atau P4S Buanal Ustari Kabupaten Nanjuk bekerjasama dengan P4S Ratna Dewi Kabupaten Jumbang dan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Sedungur melakukan gertak birahi pada kambing atau domba Hal itu bertujuan agar kambing atau domba bisa punting secara bersama-sama sehingga dalam nilai ekonomi bisa menguntungkan para peternak Hal itu juga yang dilakukan P4S Buanal Ustari yang bertempat di Desa Metet Kejamatan Ngronggot Setelah sebelumnya kambing atau domba diberi spons Selanjutnya kambing atau domba disuntikan sperma kambing atau domba pejantan Ahmad Saiku selaku Ketua P4S Buanal Ustari mengatakan P4S Buanal Ustari ini berkolaborasi membidangi pertanian dan peternakan Bahkan ada istilah jangan sekali-kali bertani sebelum peternak Selamat malam kami Ketua P4S Buanal Ustari Terima kasih bekerjasamanya dengan LPK Sedungur untuk mengadakan gertak birahi karena di P4S kami ini membidangi budaya tanaman organik dan agenda yadi serta pengelolaan timbahnya ternak ini ada gertak birahi kami berkeinginan untuk membidangi di bidang pertanakan pertanakan kalau kolaborasi perpaduan antara bidang pertanian dan bidang pertanakan jangan sekali-kali bertani sebelum berternak ini saya wujudkan untuk berternak timbahnya pertanian untuk makan ternak sehingga untuk memperoleh anakan domba itu sangat potensi untuk dikembangkan di P4S Buanal Ustari karena limbahnya pertanian sangat banyak untuk dijadikan makanan ternak sehingga kami juga akan mengadakan bidding untuk dicoba bersama dengan LPK Sedulur Tani Sedulur untuk dikembangkan di P4S Buanal Ustari terima kasih bulur dan teman-teman untuk partisipasinya atau kolaborasinya dengan P4S Buanal Ustari sementara Siti Nurholifah selaku ketua P4S Rapnadewi dan pimpinan LPK Sedulur mengatakan dalam sukses story perlu adanya kolaborasi maka dari itu terbentuklah kolaborasi ini kita sedang berada di kandang domba P4S Buanal Ustari kita sedang melakukan praktek Gertak Birahi ini pada hari ke-11 hari ini kita lepas pon dan saatnya kita suntik kemudian nanti dua hari berikutnya baru kita IP P4S Buanal Ustari bekerjasama dengan LPK Sedulur dan P4S Ratnadewi perlu ada kolaborasi antara antar P4S maksud kami antar P4S di Jawa Timur karena masing-masing P4S adalah membidangi sukses story masing-masing seperti P4S Ratnadewi yang bergerak di bidang peternakan kemudian di P4S Buanal Ustari yang lebih ditekankan dan bergerak pada bidang permagangan dan pelatihan pada agen hayati dan budidaya tanaman pangan maupun horti sehingga kita kolaborasi untuk menemukan hal yang terbaik dan teknologi terbagus selain itu Puspita selaku ketua P4S Mulia Jaya yang juga merupakan teknisi Gertak Birahi ini berharap dengan membuntingkan kambing atau domba secara bersama-sama ini bisa breeding yang berkelanjutan dengan harapan kita membuntingkan kambing secara periodik secara bersama-sama dengan harapan breeding yang berkelanjutan terkait dengan ini kita kami bersama dengan RTK Setelun P4S Ratnadewi dan P4S Buanal Ustari dari Kabupaten Nganjuk yang berkerjasama dalam bidang Gertak Birahi sekaligus manajemen birahi untuk membuntingkan kambing-kambing dengan harapan kita bisa memperoleh anakan kambing secara serentak sehingga untuk menambah populasi perkampingan yang ada di Nganjuk kontributor Nganjuk Irma Zoha melaporkan terima kasih telah menonton!